Intro Budaya merupakan cerminan bangsa yang patut dilestarikan RRI Bandung, Bogor dan Cirebon mempersembahkan siaran budaya berjaringan bersatu untuk keragaman Intro Assalamualaikum Wr. Wb Sampurasun Pemirsa, kesenian merupakan sesuatu yang lazim dijadikan untuk objek daya tarik Pada umumnya kesenian menarik karena memiliki ciri khas yang menandai suatu masyarakat etnik tertentu Termasuk di Jawa Barat banyak sekali kesenian-kesenian yang berkembang dan terjaga kelestariannya Salah satunya yaitu seni benjang yang memang berkembang dan tumbuh di masyarakat Ujung Berung Siaran budaya berjaringan Korwil 12, RRI Bandung, RRI Bogor dan RRI Cirebon kali ini akan berbincang tentang seni benjang Berikut ini telah hadir Ketua Umum Perkumpulan Benjang Indonesia Kota Bandung ada Bapak Asep Rohman Assalamualaikum Pak Asep Assalamualaikum Wr. Wb Sampurasun Rampes Alhamdulillah kabar baik ya Pak ya Alhamdulillah baik Harus selalu baik Harus selalu baik Ini Pak Asep berkaitan dengan obrolan kita kali ini Yang mana kita akan membahas tentang seni benjang Yang memang seni benjang ini ada di daerah ujung berung ya Betul ya di ujung berung yang memang kesenian yang sangat begitu unik dan bisa disebut juga satu kesenian yang khas banget Ini bisa dijelaskan nggak Pak Asep tentang seni benjang ini Baik terima kasih Bu sedikit saya jelaskan tentang benjang Betul memang benjang ini memang asli dari ujung berung Tapi sebetulnya ini adalah satu kearifan lokal yang saat ini menjadi salah satu seni asli dari kota Bandung Nah jadi benjang ini lahir pada waktu itu di daerah yang namanya ujung berung Yang pada waktu itu ujung berung ini adalah satu daerah pada saat masa kolonial ini terpapar dari sekitar Cikuda Jatinangur sampai Suka Jadi Terbentang lah terbentang ya Jadi sebelum melahirnya kota peraja Bandung ini Pasal letusan gunung Sunda nih Nah ini kan ada sebuah danau nih Nah nih setelah danau Sunda ini surut Nah kawasan yang ada di pinggiran danau Purba ini Itu dikenal di peta Belanda itu sebagai kawasan yang dinamakan dengan nama ujung berung Dalam ejaan lama wejoeng broeng gitu ya Nah gitu Nah jadi disana berkembang salah satu seni dan budaya yang dinamakan dengan benjang 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 gitu Nah istilah benjang ini adalah satu permainan sebetulnya bu Permainan Permainan yang dilakukan oleh budak tanam paksa Budak tanam paksa pada saat ya di masa kolonial kurang lebih sekitaran di abad 19 lah Nah permainan ini memadukan antara seni dan bela diri Ini menarik nih bu permainan benjang ini gitu Nah jadi benjang ini pada waktu itu ada yang dikenal dengan istilah benyong Benyong Ini pabenyeng-benyeng dan pakenyang-kenyang Oke Gitu Pabenyeng-benyeng dan pakenyang-kenyang Ya Karena seni adu tangkas gitu ya Seni adu ketangkasan Seni adu ketangkasan Atau aben ya Sasaben Aben Sasaben budak ujang Jadi permainan yang dilakukan oleh anak muda gitu Ngaben-ngaben gitu Banyak lah isilah seperti itu Nah jadi si budak tanam paksa pada waktu itu Ceritanya Mereka membuat satu permainan Mengisi waktu-waktu kosong mereka Nah Akhirnya mereka membuat satu aturan Permainan Bagaimana sih permainan Bentuk permainan ini dikemas menjadi satu Yang dikatakan dengan benjang gitu ya Itu mulai dari permainan bentukannya itu Bela diri dorongan Dorongan badan Sered-seredan gitu Sampai akhirnya ada Bantingan juga disitu Seredan, bantingan Itu tuh berarti sepasang kan ya kan Iya mereka bermain duel 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 lah gitu Budak tanam paksa ini Nah sayangnya pada waktu itu Di jaman masa kolonial ini Benjang ini Sempat dilarang bu Oleh kolonial belana Karena apa pada waktu itu Karena memang populer Ini berkembang Se wilayah ujung berung Atau mungkin se Bandung Raya Pada masa saat ini disebutnya Itu Menjadi satu bentuk ancaman Terhadap pemerintah Karena memang melahirkan Jawara-jawara Di tiap-tiap daerah Jadi si kolonialnya keancam Keancam nih Banyak jawara-jawara nih Mereka akhirnya mahir Dan rampil gitu ya Melihat mungkin Bentuk permainan ini Juga memang menunjukkan Satu apa Ketangkasan Kekuatan Nah ini bahaya nih Kalau misalnya Masyarakat pada waktu itu Diteruskan Diteruskan Jadi dihentikan Akhirnya Dhentikan lah Benjang itu Dilarang lah oleh pemerintah kolonial Belanda Pada masa itu Itu singkatnya seperti itu Sejarahnya ya Masalah mulanya daripada Senjang Eh Senjang Benjang ya Benjang sebutnya Benjang Gelut ya Ya dikenalnya pada waktu itu Mungkin Benjang Benjang Gelut Gelut betul ya Gelut itu dalam bahasa Sunda Di Indonesia ini Tarung gitu ya Tarung lah Gelut itu Dan itu mirip-mirip dengan Permainan gulat Si permainan Benjang ini Jadi gulat Sunda ya Gulat tradisional ya Gulat tradisional Sunda Sunda gitu Jadi itu asal mulanya nih Asal mulanya Asal mulanya seni Benjang Jadi benar-benar ini Yang munculnya itu Dari masyarakat Ujung berung asli Ya waktu itu Asli berung pada waktu itu Karena keadaan Pada zaman kolonial tersebut Sehingga Dijadikan satu ajang Permainan dulu ya Ya permainan Tumbuh lah Jadi satu seni Jadi satu seni Seni Benjang Namun sayang sekali Dikat ya Dikat Nah sampai sekarang masih Tidak diperbolehkan atau Kelestarian ini masih dijaga Masih berjalan Jadi sedikit menarik tentang Benjang ini Seni bela diri Atau seni olahraganya ini tuh Dia itu diiringi oleh musik Makanya Oh jadi tidak hanya Tidak hanya dorong-dorongan Tidak hanya dorong-dorongan Tetapi disini ada Ada kelompok nayaga Ya khas dari Benjang ini Ada kendang Ada trompet Oh pakai musik pengiring Ada musik pengiring Yang menjadi satu harmonisasi Nah ada salah satu alat musiknya juga nih yang unik Yaitu salah satu alat musik yang bentuknya mirip dengan rebana Nah itu yang menjadi Khas ya Khasnya Nah kita menyebutnya itu adalah Alat musik terbang Oke Terbangan ya Terbangan Nah memang pada waktu itu Di masanya itu memang Sedang berkembang Alat musik terbangan Dan bukan hanya di kota Bandung Mungkin ada di pinggiran Bandung Yang ke arah Garut Atau Semedang juga memang Ada yang menggunakan Alat musik Terbangan ini Yang biasanya digunakan Buat kegiatan-kegiatan Seperti salawatan Seperti itu Dan benjang juga Ini Menjadi salah satu alat Untuk Untuk berdakwah pada waktu itu Penyebaran ya Penyebaran Penyebaran agama Islam Terlebih pasca pelarangan Si benjang gelut ini Oleh pemerintah kolonial Ini benjang ini masih tetap Dilestarikan Namanya ini Nah sehingga tercipta salah satu bentukan baru Benjang yang gelut ini Ini mungkin Setelah sekian lama Setelah sekian lama Nah lahirlah istilahnya itu adalah Benjang helaran Oh Ada benjang helaran Ada benjang helaran Kalau tadi kita sedikit cerita Gambaran tentang benjang gelut Ini ada lagi nih benjang helaran Jadi istilah benjang ini tuh Udah bukan istilah Permainan yang dilakukan oleh Pelopo Pemuda Tetapi Istilah benjang ini ingin tetap Dikenal Ingin tetap ada Ingin tetap ada Dan akhirnya Ada satu bentukan helaran Yaitu seni arak-arakan Seni arak-arakan Yang dilakukan oleh masyarakat pada waktu itu Sebetulnya cara pengemasannya itu Si arak-arakan ini Dengan menggunakan Ini Si Si pelaku seni ini mengusung Jampana Jampana salah satu apa Yang dipanggul gitu Nah yang dipanggul Yang dipikir itu Nah mereka ini Di jampanannya itu Mereka menyimpan beberapa hasil bumi Hasil bumi Hasil bumi artinya Untuk mensyukuri Hasil panen Akhirnya ceritanya Mereka sambil keliling kampung Bahwa ini loh hasil bumi kita Gitu kan Hasil bumi kita ditunjukkan Pada seluruh masyarakat Nah karena memang ada Ada unsur seninya ini Ada hiburan disini Ada hiburan Ada musik disini yang Yang dimainkan Itu menjadi satu Satu atraksi yang bisa Memberikan Hiburan dan kebahagiaan Masyarakat pada waktu itu Setelah itu pun Ada juga yang membuat Satu Arak-arakan Atau si alat tanggungannya ini Berbentuk kursi Kursi Terbuat dari bambu Gitu kan Atau mungkin rotan pada waktu itu Jadi lebih dikembangkan lagi Lebih dikembangkan lagi Ada validasi-validasi baru lagi Tujuannya bukan hanya saja untuk Menampilkan Hasil tani Tetapi Juga digunakan Untuk Komensi ya Bukan Untuk mengarak Anak sunat Anak misalnya Ada salah satu keluarga Anaknya baru di hitam Ini diarak nih Keliling kampung nih Anak kita nih Udah Udah di hitam Karena memang pada waktu itu kan Laran benjang Nah laran benjang ini Nah kemudian Setelah Si anak yang hitam ini Di Keliling Keliling kampung Nah ceritanya Selesai di sore hari Atau di malam harinya ini Ada penampilan Seni lagi Yaitu seni tarinya Ada seni tarinya topeng benjang Yang menampilkan Empat karakter Nah empat karakter ini Kalau kita Simak Ini salah satu bentuk seni Yang memang Pada waktu itu Ada bagian dari protes mungkin ya Terhadap pemerintah kolonial Belanda Karena di seni tari ini Dari empat karakter ini Di antaranya Ada rahwana Karakter dari tokoh Karakter dari tokoh Tokoh Ada rahwana Ada satria Ada putri Dan ada emban Jadi pakai topeng gitu Kayak tari topeng gitu Mereka tari topeng benjang Menari Atau mengibing ya Ada isinya Ngibing Ngibing gitu kan Ngibing Jadi satu tampilan Setelah si Si acara Arak-arakan Anak-anak hitam ini Udah dibawa keliling Keliling kampung gitu Langsung Nah selanjutnya Ada hiburannya itu Tari topeng benjang Kemudian warga-warga sekitar Juga ada ikut ngibing juga Ikut nari-nari Kemudian ya Ramah-tama seperti umumnya Di acara Pesta Mungkin seperti itu Jadi pindah fungsi ya Untuk dijadikan satu hiburan Ketika pesta Bagi untuk pernikahan Ataupun hitanan ya Hitanan sih Kebanyakannya hitanan Baik Tapi kalau untuk di desa Ujung berungnya sendiri Nih Kang Asep Ada hari-hari yang Ditentukan gak Untuk yang Bener-bener Apa Mempertunjukkan Tari helaran Benjang ini Ada agenda khusus gak Tidak hanya Dipergunakan untuk Apa namanya Hajatan aja gitu Selain hajatan Berung ini bu sebetulnya Ujung berung Dulu dengan sekarang Itu beda Ujung berung dulu Itu memang Dikenalnya ini Sebandung Raya Nah istilah ujung berung ini Saat ini menjadi Satu nama kecamatan Di kota Bandung Namun Karena memang Pengembangannya itu Ada kebanyaknya Di kawasan Bandung Timur Jadi Banyak juga yang Menilai bahwa Benjang ini Memang lahirnya Di ujung berung Tapi itu Tidak jadi masalah Yang pasti Ujung berung itu adalah Indumnya kota Bandung Indumnya kota Bandung Yang melahirkan Satu kearifat lokal Salah-salahnya adalah Benjang Makanya di beberapa Agenda kegiatan Pemerintah daerah setempat Ataupun mungkin Beberapa komunitas Ditampilkan Itu Benjang ini Ada program khusus ya Kerap ditampilkan Sering ditampilkan Baik Jadi kembali lagi Untuk Benjang helaran Benjang helaran Benjang helaran Tidak hanya saat ini Dipergunakan Untuk kajatan saja Tapi memang ada program Khusus juga Untuk ditampilkan Untuk ditampilkan Kak Aset Sepertinya kita Cut dulu sebentar ya Obrolan kita Nanti kita lanjutkan kembali Oke bu Anda tengah mendengarkan Siaran budaya berjaringan RRI Bandung Bogor Dan Cirebon Baik Baik pemirsa Kita lanjutkan kembali Obrolan kita Bersama Kang Aset Alhamdulillah Kang Aset Luar biasa Tadi sudah menyampaikan Asal Muasal Atau sejarah singkat Tentang seni Benjang ini Baik berikutnya Kang Aset Saat ini Dengan banyaknya Pengaruh Ataupun mungkin Dikatakan Perubahan Baik dari aspek Teknologi Modernitas Budaya-budaya Atau kebiasaan-kebiasaan Yang baru Di masa Sekarang ini Ini seberapa pengaruh Kedalam perkembangan Seni Benjang Berpengaruh gak? Sangat berpengaruh Sangat berpengaruh Sangat berpengaruh Dan saya pikir juga Ini satu tantangan Bukan saja hanya Seni Benjang saja Mungkin seni-seni tradisi Atau seni-seni yang berkembang Di Indonesia ini Di era Modernisasi Digitalisasi Teknologi Dan sebagainya Ini akan sangat berpengaruh Karena Di sini Adanya Pergeseran Kebiasaan Apalagi Saat ini Walaupun memang kita dituntut Bagaimana kita harus bisa Menggunakan teknologi Tetapi Sebagian kecil Juga ada dampaknya Saat ini kita lihat saja Anak-anak Generasi-generasi saat ini Mungkin lebih condong Menggunakan Aplikasi Atau gadget Ketimbang mungkin Kalau dulu itu Jaman-jaman kita Itu kan lebih ke Kaulinan Kaulinan Praktek langsung Praktek langsung Bagaimana sosialisasi Dengan Satu sama lainnya Melalui dengan permainan-permainan Kaulinan lemur Kaulinan tradisi Kalau sekarang kan Sudah Kaulinan itu Sudah menggunakan Gadget dan itu memang Menjadi satu tantangan Untuk kebenjangnya sendiri Kita juga sangat khawatir Seni tradisi ini Tetap harus kita Pertahankan Yang sudah PBI Lakukan Dari perkumpulan Benjang Indonesia Untuk menjaga Kelestarian Gimana Mengingat di ujung burung Banyak juga kan Para pelaku Banyak Nah benjang ini Mungkin yang saat ini Kita data jumlahnya Kurang lebih ada Di kota Bandung itu Ada kurang lebih Ada 47 Grup atau Ada 47 Padepokan Padepokan Dan Lumayan banyak Di 47 ini Karena memang benjang ini Kan ada di Dua sisi nih bu Kita harus Satu ada sisi Seninya Yang kedua Sisi olahraganya Dari sisi seni juga Alhamdulillah Kita juga banyak didukung Disebut para kota Bandung Maupun Dari sisi olahraganya Oleh di seporah kota Bandung Dalam rangka Bagaimana nih Si benjang ini Tetap lestari Melalui kegiatan-kegiatan Pagelaran Baik di ruang publik Maupun juga Kegiatan Pertandingan Yang dilakukan Sampai dengan tingkat nasional Baik ini Bang ingat pertandingan Balik lagi ke benjang gelut Benjang gelut ini Kan memang sekarang ini Agak jarang ya Di pertunjukkan ya Karena ada Pengembangan Atau inovasi Adanya Benjang laran Berarti untuk benjang gelutnya sendiri Sekarang hanya Dipergunakan Atau dipentaskan Untuk Pasang giri aja Atau gimana kan Jadi Perlu diketahui bersama Bahwa Pasca kemerdekaan ini Yang tadinya Benjang gelut ini Sempat dilarang Ini saat ini Menjadi satu Kesatuan yang utuh Jadi benjang ini Sebetulnya tidak terpisah Antara gelut dan helaran Tetapi ini menjadi Satu rangkaian Jadi di dalam helaran itu Ada tetap Benjang gelutnya Ada Ada gitu Nah Jadi kalau Kalau acara benjang Yang full Itu mungkin bisa Dilaksanakan mulai dari pagi Sampai dengan tengah malam Oh kayak wayang golek ya Kayak wayang golek Jadi paginya Benjang gelut ya Benjang Benjang keseluruhan Benjang keseluruhan Nah paginya Melakukan kegiatan Benjang helaran Nah malam itu Dilanjutkan dengan kegiatan Benjang gelut Nah Cuman saat ini kan Jarang nih Karena berkaitan Mungkin dengan Keterbatasan Banyak hal gitu Akhirnya Si benjang ini Lebih banyak yang Menggunakan Hanya benjang Seninya saja Artinya seni Seni helaranya saja Biasanya kan digunakan Apa antusiasnya Memang sudah berkurang kali ya Antusiasnya Untuk benjang gelutnya Antusiasnya Masih tetap Sangat tinggi Hanya mungkin Dari sisi Banyak pertimbangan Pertimbangan Kebijakan pemerintah Dari setempat Yang akhirnya Si kegiatan ini Jangan sampai Dilaksanakan Sampai dengan Tengah malam Gitu kan Mungkin pembatasan itu Yang kita bisa maklumi Akhirnya juga Masyarakat juga Lebih condong Ke kegiatan helaranya Tetapi kegiatan Pengembangan olahraganya Tetap dilakukan Tetap dilakukan Baik di TKP Guloron Maupun Oleh Kita dari Unsur Komunitas Karena mungkin Perlu kita ketahui Bahwa benjang saat ini Bukan hanya Dikenal di Kota Bandung Atau di Jawa Barat Saja Nah benjang ini Dari sisi Olahraga Itu menjadi Salah satu Cabang olahraga Di bawah Bawah naungan Organisasi Kormi Atau komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Jadi kalau Untuk olahraga Rekreasinya Kormi Kalau olahraga Prestasinya Ada di Koni ini Nah saat ini Benjang ini Sudah masuk Di bawah naungan Kormi Nah Kegiatan Sabang olahraga Benjang ini Sudah sering Dipertandingkan Salah satunya Mulai dari Kegiatan Festival Orangraga Tingkat kota Sampai tingkat nasional Olahraga Benjang Nah secara nasional Benjang ini Saat ini Sudah ada Kurang lebih Di 7 provinsi Bukan hanya Di Jawa Barat Ada di daerah Ibu Kota DKI Jakarta Juga ada Benjang Sudah sampai Kemudian di Pulau Kalimantan Sumatera Sulawesi Sampai dengan Papua pun Ada Benjang ini Dan sudah ada Perwakilan-perwakilan Dari daerah Jadi bukan hanya PBI Kota Bandung Ada PBI Dari Kalimantan Maupun Sumatera Sumatera pun ada Nah Benjang ini Saat ini Olahraga Benjang Bukan hanya dilakukan Oleh warga Jawa Barat saja Jadi orang Kalimantan Orang Sumatera pun sama Mereka melakukan Satu Pertandingan Olahraga Gelur Benjang Jadi disebutnya Sekarang olahraga Benjang Menjadi olahraganya Karena sudah dibagi dua ya Dilihat dari olahraganya Dilihat dari segi seningnya Seningnya Oke Tapi dalam bentuknya Pengaplikasiannya Masih sama Dengan gerakannya Yang saya rente ya Atau apa Masih tetap Tetap sama Bentuknya tetap sama Jadi olahraga Benjang ini Bentuk olahraga yang mirip dengan gulat Tetapi Tapi ada beberapa yang beda Ada banyak perbedaannya Baik dari gerak Baik dari gerak Cara Aturan juga mungkin beda ya Nah salah satunya kan Kalau gue lah gak diiringi sama musik Kalau Benjang ini diiringi sama musik Harus ya Harus Nah si salah satu Misalnya pada saat pertandingan kan ada dua nih Misalnya si A sama si B Nah ini Sebelum mereka naik ke arena ini Mereka wajib melakukan Ibingan Atau tarian Si pesertanya Si pesertanya itu Gitu Ibingan Ada bentuk-bentuk Ibingan lah Ada golempang Puyuhungku Sebelum naik ke arena Sebelum naik ke arena Pasti mereka mesti ngibing Langsung naik ke arena Nah setelah Setelah Disitu ada wasit Atau malimnya Mungkin disitu Kapan akan dimulainya Si Benjang itu baru dimulai Nah gitu Saratnya apa sih Kalau untuk jadi Apa disebutnya Seorang pembenjang Yang pasti Yang mesti sehat Jasmani rohani bu Yang pasti mesti sehat Jasmani rohani Dan memang Bener-bener Menguasai gerakan Menguasai Istilahnya Gerakan maupun Aturan-aturan Aturan disini Dari Benjang Jadi Di Benjang ini Tidak ada Yang tidak diperkenalkan Memukul Menendang Itu tidak Tidak boleh Tidak diperkenalkan Salah satunya Jadi beda Sama olahraga karate Beda Tekono Beda banget ya Beda banget Disini lebih bagaimana Si Si satu sama lainnya ini Bisa saling menjatuhkan Dibubutkan gitu kan Dibubutkan Dan dibanting gitu Memang nanti ada teknis Tetis sendiri Aturan-aturan sendiri Bantingan seperti apa Yang diperkenankan gitu Jangan sampai Kalau saat ini kan Karena sudah menjadi Satu Sabang olahraga Tetap aspek-aspek Keselamatan Si atlet pun juga dijaga Sehingga juga Organisasi PBI sendiri Juga membuat satu Aturan-peraturan Pertandingan Yang akhirnya Si para atlet ini Juga harus kita Tetap jaga Aspek selamatannya Jangan sampai Seperti olahraga Yang akhirnya Terlalu bebas Tidak Tetap akhirnya Kita kemas juga Supaya ini Bisa menjadi Salah satu Olahraga yang Yang selain Aman ya Aman Aman gitu Anak-anak juga bisa Soalnya kalau Benjang Enggak pakai kostum Pengaman Enggak ya Tidak ada Kan kalau yang lain Pakai penutup kepala Benjang Enggak ya Benjang tidak Itu hanya Menggunakan celana Pendek Terbuka Paling juga Arenanya Tidak pakai baju Tidak pakai baju Paling Kalau dulu Pertama Benjang itu Mainnya itu Di Tegalan Di Lapang Nanti kuku harus pendek Ya Nyenyakar 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 Kalau sekarang Paling salah satunya Menggunakan matras Untuk bandingan juga Kita menghindari Resiko Mengurangi resiko cedera Disitu Baik Usia terbatas Enggak kan Usia Ada kategori Mungkin untuk kategori Atlet yang bertandingan Beda lagi dengan Sifatnya ekshibisi Mungkin ada yang Usia yang Di atas 35 tahun pun Kalau bersifat ekshibisi Tapi kalau untuk Kegiatan pertandingan Itu Mulai dari tingkat usia Maupun berat badan pun Diukur Jadi ada kelas-kelasnya Misalnya Yang beratnya 50 kilo Pasti dengan 50 kilo Enggak dengan yang 80 kilo Gitu Ya sebanding ya Sebanding Kalau ekshibisi mungkin Biasa saja ada yang Amo nyoba nih 50 sama 80 Atau yang Lebih berat Kalau itu sifatnya ekshibisi Gitu kan Itu tergantung Si Kesepakatan Si dua atlet ini Gitu yang nanti Kalau ekshibisi kan Lebih ke Lebih ke permainannya Saja Gitu Ini kan sudah disebutnya juga Olahraga Benjang Olahraga Benjang Berarti Tetap ya Pengkadaran tetap ada Pengkadaran tetap ada Di tiap-tiap daerah Di kota Bandung Ataupun di tiap-tiap sanggar Tetap ada Karena memang Ini Melahirkan Atlet-atlet Kita juga ingin Melahirkan atlet-atlet Yang bisa berprestasi Karena Saat ini Selain di Tingkat nasional Di Benjang ini Dalam satu perhalatan Kegiatan olahraga Fornas yang kita kenal Ini Benjang ini Alhamdulillah Bu Benjang ini Kita sebagai warga Bandung Harus bangga Karena Benjang ini Saat ini Sudah menjadi Salah satu peserta Di kegiatan Festival Olahraga Rekreasi Internasional Atau Olimpiade Tingkat Olimpiadanya Nah salah satu cabang olahraga Rekreasi yang dipertandingkan Di tingkat internasionalnya Itu adalah Benjang Karena bentukan-bentukan Olahraga dorongan Bandingan ini Kalau di Indonesia Atau di Jawa Barat Mungkin dikenalnya Benjang Di beberapa Negara lain Juga ada yang mirip Misalnya di Jerman Ada istilahnya apa Atau misalnya di Inggris apa Mirip Nah sehingga Bentukan tampilan Si Benjang ini Bisa masuk Di salah satu organisasi Namanya itu Tavisa Organisasi pertandingannya itu Namanya itu The Association Play Game For All gitu Jadi Olimpiadenya Olahraga Rekreasi Tingkat Internasional Luar biasa Nah Benjang nih Ceritanya yang dari Indonesia ini Wah keren ya Ini sudah dijadikan Ini juga ya Benjang itu Warisan Alhamdulillah Untuk Benjang ini Sudah ditetapkan saat ini Menjadi salah satu Warisan budaya tak benda Mengikuti Salah satu Kesenian terdahulunya Pencah silat gitu ya Nah ini sudah menjadi Satu WBTB Dan bahkan juga sudah Didaftarkan Ke UNESCO Baik luar biasa Baik Pak Aset Sepertinya ini yang Terakhir nih Oke Ya mangga Harapan kedepannya Terusin di Benjang sendiri nih Kang Aset Harapan baik secara pribadi Maupun kita semua Tetap Benjang ini Harus tetap Dilestarikan Apalagi sekarang Benjang ini sudah Perlahan-lahan Sudah semakin dikenal Baik di Kota Bandung Tingkat Internasional Bahkan sampai Bendunia Dan saya harap Peranan bukan saja Dari Para pelaku seni Ataupun Para atlet Ada harapan Ada peranan-peranan lain Baik dari pemerintah daerah Pemerintah Setempat Untuk membantu kami juga Untuk tetap Bahwa Benjang ini Tetap lestari Baik Kalau di kami Itu ada Satu slogan nih Bu Bahwa Benjang ini Harus tetap makalangan Makalangan Baik terima kasih ya Kang Aset Tampak terasa Kita sudah di penghujung acara Baik Pemirsa Pentingnya mengetahui Dan mencintai seni budaya Daerah sendiri Merupakan upaya Yang dapat berpengaruh besar Terhadap keberadaan Seni budaya tersebut Mari kita jaga Dan lestarikan bersama Akan seni budaya Yang tumbuh Dan berkembang Di sekitar kita Saya Ania Iswara Bersama kerabat kerja Yang bertugas Undur Pramit Terima kasih Atas perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Demikian siaran budaya berjaringan RRI Bandung Bogor Dan Cirebon Junjung tinggi Nilai budaya Untuk membangun Masyarakat Indonesia Yang kuat Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa